Wali kota Bandung di wogan kudinas pangan dan pertanian nyorang infeksi mendadak atau sidak harga kabutuh poko mapang lebaran di pasar tradisional Ciroyum, kota Bandung, poesalasa kabutinakun. Dina etasidakte petugas ngalakonan ujilep gasa jumlahing kabutuh poko kawas daging hayam, daging sapi turtabeas. Dina etasidakte harga daging hayam katohian ngaronjat, dina sameweh na tilupuluh rebu kiwari jadi tilupuluh genep rebu sakilo. Yang harapan lebaran 2018 anukari saming gudei, wali kota Bandung, Oded M. Daniel, di wogan kudinas pangan dan pertanian, ngalakonan inspeksi mendadak atau sidak harga kabutuh poko di pasar tradisional Ciroyum, kota Bandung, poesalasa kabutinakun. Eta wali kota, kembang teh, seharitan, nitenan, salapan, bahan poko, salasai jina daging hayam. Samalah, petugas di standge ngalakonan ujilep daging hayam turtah hasil na henteka panggih kandungan formalin. Lianti daging hayam, daging sapi katut BSOG di ujilep. Senajan gitu, dinasidakkiwari petugas manggihan harga daging hayam Andunga Jawul, Batan Sasari. Tina harga samemih na tilupuluh rebu, kiwari jadi tilupulu genep tepikat tilupul dapan rebu soban kilona. Ngejaul neta harga teh balukar stok di distributor Anungurangan. Kukituna harga daging hayam jadi ngejaul. Eta halte mengaruhan omset pedagang Anu Nyirorot. Pedagang namraken cangkingan anak Nyirorot Balukarti Senumeli. Dume harga daging hayam kawilang mahal. Daging baik sapi atau panayang juga tadi sudah dites ya, sekiranya udah bagus juga, ya tidak ada masalah. Dan sayur, ya ternyata sayuran masih stabil lah segera ya. Tidak ada kenaikan tuh? Tidak ada kenaikan, benar-benar jangan segera ya. Nah harapan saya, mudah-mudahan stabil sehaga ini bisa tetap terjaga, sehingga ya wangga masyarakat mudah-mudahan dalam H-6-7 ini, sekiranya, mudah-mudahan wangga masyarakat juga bisa mendapatkan pelayanan yang agak yang stabil, sekiranya, sehingga tidak terlalu jadi masalah. H-36. Pasalnya berapa? Naiknya tiap malam, udah satu minggu naik terus. Mana ada pasalnya juga gini, sepi. Akibat apa bu naiknya bu? Ya? Akibat apa naiknya? Akibat maur baran ini. Terus pembeli gimana bu? Pembeli ya semua itu konser ya pada gitu ya, gak perlu. Termasuk bagi ngayam juga? Ya. Upama harga kabutuh terus ngaronjat tepikah ha mintilu lebaran, Pemerintah Kota Bandung bakal segancang na ngalkonan operasi pasar murah, pikir ngedalikan hak hargaan di pasar. Yuwana Kurniawan, Bandung TV.